Sampura asun palawargi, kumah kabarna, mudah-mudahan damang ya gengs Balik lagi di haloka project yang senantiasa nemenin gabutnya kalian Seperti biasa, pada kali ini gue mau lanjutin di vlogan yang kemarin Tentang squad anak muda yang terjebak di ruang sauna selama semalaman penuh Udah disubrek belum? Kalau belum, subrek dulu ya, biar gue semakin semangat nontonnya Yaudah, daripada berlama-lama, yuk kita cek hidut aja Gaskun Setelah kemarin pasrah, karena ternyata si pintu cuma terhalang sama kayu Kini Ian nyobain ide pake anduk dan batu buat joihin kayu itu Tapi susah, tetep gak bisa Rena yang udah panik dan sulut emosi, kini mencoba menghancurkan suhu sauna Tapi dihalang-halang sama Jenna Terus Ian ngeliat ke arah lampu Seketika, dia punya ide gimana kalau dikeseratin aja listrik dari lampu Berangkali aja, pemanas ruangan disana bisa mati Pas Ian nyobain perlahan, listriknya memang berhasil dikosletin Tapi dia malah kesetrum sampai pingsan Yang sialnya lagi, meski listrik udah mati, itu gak ngaruh sama pemanas sauna Tetep aja nyala Kini beralih ke Wade yang lagi bersiap nyalain petasan kembang api Tapi anjing kesayangannya kayak punya insting yang kuat Si anjing pun pulang sendirian dan menggonggong ke arah sauna Mereka yang denger dari dalam sauna pun berteriak-teriak Berpikir Wade sudah pulang Tapi sayangnya itu cuma anjingnya aja Pas Wade mau nyalain petasan Pas banget si Kate Michael keluar dengan santunya Kebetulan yang menyakitkan adalah Pas banget Michael keluar Kembang api nyala jadi gak kedengeran Suara mereka yang teriak-teriak minta tolong dari dalam Padahal si anjing udah menggonggong ke Michael Buat minta tolong bebasin Jenna dan kawan-kawan Merasa si Kate gak bisa diandalkan Si anjing pun berlari menuju Wade Buat ngasih tau ada yang gak beres di rumah Si anjingnya Wade lebih pintar dibanding si Kate Michael Andret emosi oi Wade pun ngerasa gimana gitu Liat anjingnya kayak ngajak pulang Yaudah lah akhirnya Wade pun memutuskan buat pulang bersama anjingnya Pas nyampe di depan rumah Wade ketemu sama si Michael Dengan bangsatnya Si Michael bilang kalau dia ditinggalin pergi pas ketiduran Ternyata si Michael gak sadar Dirinya lagi abok-abokan Dan malah ngira teman-temannya ke pesta tersebut Dan ninggalin dia yang ketiduran Karena penjelasan Michael Kini Wade ngajakin Michael buat ngopi dulu Sambil sebats di pinggir danau Padahal teman-temannya udah mau sekarat di dalam sana Astagfirullahaladzim emosi Beralih lagi ke Jenna dan kawan-kawan Mereka udah mulai kehabisan air Karena Jenna cuma bawa 2 botol doang pas di awal Rene yang udah dehidrasi gak kekontrol emosi Mulai mau ngerusak alat suhu sauna Dan Jenna pun mencegahnya Dengan gak sengaja ngegeplak palanya Rene sampe pingsan Jenna jadinya ngerasa bersalah Sekarang Jenna malah jadi kalap Dia ngancurin alat suhu ruangan yang bener aja Suhu di sana jadi tiba-tiba Semakin panas bukannya berkurang Mereka bisa mati terpanggang disitu sekarang Ian yang udah kalap juga berusaha ngancurin alat pemanas Pakai tangan kosong yang udah jelas-jelas panas Sampai akhirnya ledakan besar pun terjadi Jenna selamat dan dia masuk ke rumah buat minum Eits, ternyata itu cuma halusinasi Jenna yang udah stress dan setengah gila sama keadaan ini Pemanasnya emang udah berhenti Tapi gasnya jadi bocor banyak Pernah ngerasain baunya gas bocor di rumah kan? Ini satu ruangan bengep gini dipenuhi gas ventilasi minim Mereka bisa mengudar karena kehabisan oksigen Jenna sekuat tenaga nyelamatin Rene yang udah tak berdaya Nah sekarang Mikkel dimana? Si Om Solmah abok-abokan lagi di rumah dan berakhir ketiduran Gak boleh ngomong kasar tapi gue emosi liatnya asli Kini Jenna berusaha nutup gas yang nyembur banyak banget dengan susah payah Dan penuh pengarbanan Tapi usahanya gak sia-sia Jenna pun berhasil nutup gas bocor dari pemanas sauna Mereka sekarang udah aman Tapi lebih kehadnya lagi Sampai pagi mereka masih terkurung dan Mikkel gak buka-bukain pintu Nah biar gue jelasin kenapa musibah ini bisa terjadi ya Ingat kan pasi Mikkel amuk-amukan di luar sauna Gara-gara gak dikasih jatah sama Rene Dia melempar barang brong-brong sana-sini Dan tanpa sadar Karena lagi abok dia naro kayu di depan pintu sauna Kesel gak? Sama kok gue juga Pas pagi subuh pun Wade pulang dan ngecek keadaan rumahnya Betapa kagetnya dia Ngeliat orang-orang yang terkurung di lemah Tak berdaya di dalam sauna Wade langsung memanggil polisi Dan ia pun diinterogasi untuk dimintai penjelasan Tapi kan Wade emang gak tau apa-apa Tuh si keheadkom Solmike lebih yang masalah Gara-gara abok Kini cuma bisa mewek ngerasa bersalah di pojokan Alus gitu Tessia Jenna dan Rene pun dibawa ke rumah sakit Sedangkan Ian sudah tewas Tapi kalo gak ada Ian Jenna dan Rene pun pasti sudah tewas juga Berjasa banget sih Ian Dan kehead berdosa banget sih Michael Dan film pun selesai Gimana? Endingnya cukup membangunkan bukan? Yap Kesel sama gue juga kesel Tapi film ini cukup rame Paket banget sih menurut gue ya Karena diangkat juga dari kisah nyata Kalian juga boleh ya Mau rekus film apa lagi nih? Di kolom komentar Tulis aja gampang kok ya Yaudah lah Gue pamit undur diri dulu Makasih udah nonton Kone Nota Project Jangan lupa tetep di support See you on next video Bye bye